Intro Berikut ini hasil pertandingan Piala AFF U19 hari ini Di pekan keempat Jumat 8 Juli 2022 Dilingkapi dengan klasemen, top skor dan pastinya jadwal lanjutannya Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya Berikut ini hasil Piala AFF U19 hari ini Pekan keempat Jumat 8 Juli 2022 Vietnam U19 pastikan kemenangan atas Myanmar U19 1-3 Klasemen Piala AFF U19 hari ini Penyisian grup A dipimpin oleh Vietnam U19 10 poin dari 4 pertandingan Posisi 2 Thailand U19 7 poin dari 3 pertandingan Posisi 3 Myanmar U19 6 poin dari 4 pertandingan Indonesia U19 5 poin dari 3 pertandingan Untuk posisi 5 dan 6 Filipina Brunei 0 poin dari 3 pertandingan Untuk klasemen grup B Dipimpin oleh Laos U19 6 poin dari 2 pertandingan Posisi 2 Malaysia U19 4 poin dari 2 pertandingan Posisi 3 Kamboja U19 3 poin dari 3 pertandingan Posisi 4 Timur Leste 3 poin dari 2 pertandingan Dan Singapura 1 poin dari 3 pertandingan Untuk top skor Piala AFF U19 hingga hari ini Dipimpin oleh Hoki Jalaka dari Timnas Indonesia 4 gol Untuk jadwal Piala AFF U19 hari ini Di pekan keempat Jumat 8 Juli 2022 Penisian grup A Thailand U19 vs Brunei U19 Yang disiarkan langsung oleh Indonesia dan live streaming video Pukul 5 sore Waktu Indonesia bagian barat Disusul Filipina vs Indonesia U19 Disiarkan langsung oleh Indonesia dan live streaming video Pukul 8 malam Waktu Indonesia bagian barat Oke guys Kita akan kembali lagi Di kesempatan lain Pada channel yang sama Dalam membahas Seputar hasil liga Buat kalian Para pecinta bola Terutama Indonesia Sampai jumpa 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 Terima kasih.